jadi kalau ada yang bilang kapal tidak pernah dibersihkan atau apa itu berarti dia benar-benar tidak pernah naik kapal karena kita ini selalu dibersihkan ini sekarang jam 3 sore dan wuih banyak ya wah ini panjang ini wah ayamnya gede ya gede masuk tuh satu hitung satu sampai seribu ya satu sampai seribu enggak kamera yang panjang shotting ibu iya makanya kan harus kamera yang bagus gitu kalau misalnya kamera yang kaya handycam gitu kan jelek dia oh iya Sony dia punya merek loh ini sebenarnya tidak dibenarkan tuh di bagian war seperti ini ya tapi lagi panas kalau sudah dibilangi nggak mau dengar eh sudah nggak berarti sering ketemu bintang-bintang itu nah maksudnya matangan itu udah bosen juga udah bosen pak udah bosen gitu ya eh Lesti ini kenapa kena kasus ayy itu kan D6 bagian depan ini selamat menikmati selamat menikmati ini deklima bagian depan masih rame ya ayo eh nasi ayam nasi ayam nasi nasi sekarang yang empat banyak mulai nyat sekali sebenarnya pintu depan sudah dibuka ya apa jangan-jangan gak ada angin lewat atau anginnya dari arah jam 10 ya coba kita lihat dulu ya iya angin berarti dari samping arah jam 10 pokoknya anginnya gak masuk sini kalau angin dari arah jam 12 lebih enak jadi dia akan masuk ke kapal ini enggak ayo susah oh rame ya dari tadi kita perhatikan bukan banyak penumpang yang melamun ya baik laki-laki maupun perempuan melamun semua misi itu ini 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 yang yang ini yang ini yang ini itu yang yang itu Dari belakang gini, kita ke deck lima dulu ya, deck lima bagian belakang seharusnya tidak seramai ini, wah ternyata nggak bisa ke atas. Deck lima, oh iya, lagi ini ya, dipel, ini kan jam 3. Rame sampai sudut-sudut, nah ini lagi dibersihkan, jam 8, jam 3, malam jam berapa ya? Lupa, pokoknya ada jam-jamnya itu untuk dibersihkan ya, di kapal. Oke, kita ke bawah deck keempat. Jadi kalau ada yang bilang kapal tidak pernah dibersihkan atau apa, itu berarti dia benar-benar tidak pernah naik kapal. Karena kita ini selalu dibersihkan, ini sekarang jam 3 sore, dan ABK PIDC, anak PIDC, itu sedang bekerja di sini. Ini sekarang jam 3 sore, lagi disapu, dipel. Jadi kalau misalnya yang bilang tidak ada yang kerja atau apa, itu fix ya, nggak pernah naik kapal. Karena kita saksi matanya, kita melihatnya dengan mata kepala, pundak, lutut, dan kaki. Jadi secara utuh kita melihatnya, mereka bekerja. Kita ke deck 3. Ini deck 3 belakang, jadi kita putar belakang aja dulu. Di sini memang kurang dingin ya, AC-nya nggak terlalu dingin di sini. Ya, di belakangnya, ini lambung kanan. Kalau misalnya, apa, pedagang yang resmi, dia akan pakai seragam. Ada logo Pelley-nya, ya. Ada logo Pelley-nya, itu Pelley-mer itu. Ini 29. Ini 29. sedang dibersihkan. Sedang dibersihkan. Sedang dibersihkan. Oke, tadi kita duduk. Pisang goreng, pisang goreng, pisang goreng, panas-panas. Wah, licin ya. Pisang goreng, panas-panas. Ini licin karena dia mandi kayaknya. Di sini dingin. Berapa ya temperatur ya? Oh, itu temperatur. Ini sejuk, enak ini. Eh, tomen 29 cukup bagus di sini. Agak nyaman di sini. Nah, di sini nggak terlalu rame ya. Nah, ini toko. Rame ya. Bahkan goreng si juga ada. Kita ke deck 2. Deck 2. Setelah dari deck 2, kita ke deck luar bagian kiri kanan deck 5. Oh ya, yang belakang itu kan kamar APK. Ini kamar depan. Bobo rokok. Oh ya, kita disclaimer dulu. Ini kita video bukan untuk mau menjelek-jelekan atau apa. Tapi di sini kita mau sekalian sweeping yang merokok di dalam kapal. Jadi kalau misalnya ada yang merokok di dalam kapal. Langsung kita tegur kan. Oke, ini kosong. Oke, sejauh ini aman ya. Sejauh ini aman, nggak ada yang merokok. Nggak ada yang merokok tapi boh rokok ya. Cukup aneh. Yuk kita ke deck 5 luar. Ini deck luar. Kalau luar, bebas mau merokok atau apa. Gimana, terserah. Berakan bukan di dalam ruangan. Oh, pantes ya. Dibuka. Rame sekali. Rame sekali ya. Rame sekali ya. kelima sebelah kanan nah kalau mau merokok di sini bebas harakan ini udaranya udara bebas tidak mengganggu penumpang lainnya tapi saya ingin di sini banyak bayi dan anak-anak ya nih depan sana rame sekali tapi tenang aja rame begini kapal tidak olengnya sekali lagi kita tekankan rame begini kapal tidak oleng karena ada pak mistri yang selalu menjaga kestabilan di dalam kapal jadi kalau misalnya di kapal sudah teriak mistri hubungi anjungan mistri hubungi anjungan nah berarti itu artinya kapal harus segera ditegakkan atau di berdiri tegakkan jangan sampai olengkir atau kanan karena mistri kita andalan jadi kapal kita selalu lurus tegak ini tidak ada miringnya karena rame sekali di sini kita ke dek atas dek 6 bagian luar harus setelah itu kita ke cafe tari saking tegaknya kapal ini di lautang hingga kemarin ada ombak nggak berasa ombaknya goyang-goyang karena pak mistri pak mistri bikin stabil kapal ini sebenarnya tidak dibenarkan untuk dipakai luar seperti ini ya tapi kalau sudah dibilangi nggak mau dengar oh sudah dibilang itu ya 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 kemarin kalau tidak salah Binaya kan masuk Wengapu ya sekarang jadwalnya kok nggak masuk Wengapu lagi ya Wengapu Bima ya kalau misalnya masuk Wengapu lagi mungkin penumpang nggak seperti ini karena akan bakal ter-cover semua coba nanti diusulkan ya Binaya rute B nya dari Wengapu masuk Bima Bima Bali Surabaya Kumai ini karena rute itu paling banyak penumpang seperti inilah contohnya sampai dulu seperti ini toh jadi dengan kata lain tolong para petinggi dibikin rute B nya kambina iya ya sampai di kafetaria penuh semua ini nah sampai di luar-luar pun sampai di luar-luar pun coba ini seiring sudah selesai furnis kemungkinan besar enggak seperti ini sampai ke skotchy left front gitu bahwa saya masih belajar Terima kasih. 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 Terima kasih.